Lanjut ke soal nomor 15 Menjelang akhir laga Indonesia dan TIP Para supporter Indonesia mengupdate rasa harapnya Dan doa bersama di laman sosial media masing-masing Perilaku ini sesuai dengan apa? Patriotisme kah? Nasionalisme kah? Kesatria kah? Bela negara kah? Atau tepa selirakah? Semuanya bisa benar ini Karena takut juga kan Misalkan mengupdate sosial media Terus kita berada di negara TIP Bisa diban kita ya Bisa disubortasi mungkin gitu ya Jadi orang yang ini orang yang sangat berani Orang yang sangat tersatria Orang yang patriotisme Orang yang punya nasionalisme tinggi Orang yang punya semangat belan negara Orang yang mempunyai tepa selirat Oke Satu apa ya Mengasihi sesama anak bangsa Karena udah ngeliat kecapean Yang main bola Nah bisa jadi kan Oke kita langsung aja Karena ini gak terlalu repot Jawabannya adalah Jawabannya adalah B Tepal selirah itu Care Care ya Suatu Apa ya Suatu sikap Kasih sayang lah Tidak Tidak tersenyum di atas Penderitaan orang Nah itu tepal selirah itu Oke Lanjut ke nomor 16 Hasil dari pertemuan G20 adalah Dibentuknya wadah komunikasi keagamaan Antara negara yang disebut dengan R20 Atau religion PNI Pahamilah inti dari keberadaan R20 ini Dan tentukan hal ini termasuk Kedalam pengamalan sila keberapa Apakah sila pertama Oh ini sila pertama nih Karena agama Apa sila kedua Ya kan mereka itu sama-sama manusia Misalkan gitu ya Atau Persatuan Indonesia Ya tanpa adanya persatuan Atau semangat toleransi Tidak mungkin muncul Atau D Ini musawarah Karena diskusi Karena ini forum Gitu ya Wadah komunikasi Nah ini sesuai dengan sila keempat Atau justru kelima Karena tujuannya adalah Bagaimana negara-negara yang masuk dalam R20 ini Bisa Adil Bisa Maju Bisa progresif Nah ini Sesuai sila berapa Hati-hati loh Sila Pertama Kalau ada yang misalkan Terkait dengan Agama yang tidak diakui di Indonesia Misalkan Tapi dia anggota R20 Nah itu apakah sesuai itu dengan sila pertama Oke Yakin ini Gak mau pindah Ke B, C, D, dan E Hmm Ajakut Oke Jawabannya adalah B Ayo Saya nunggu di demo ini Jadi gini teman-teman Di dalam Di dalam Apa Di dalam butir-butir Pancasila Ketika kita berbicara tentang sila pertama Itu terkait dengan Toleransi di dalam Bergama Pandangan yang Moderat Tapi kalau udah Tentang Kaitan kerjasama Antar internasional Mau orang Kristen Sama orang Kristen Di Roma Atau orang Islam Dengan orang Islam Di Mekah Itu masuk dalam Hal internasional Makanya kalau kita lihat sejarahnya Sejarah Pancasila itu Maka yang tiga adalah nasional Yang dua adalah internasional Kalau yang satu itu individual Yang satu itu individual Makanya gak boleh digenggugat Maka dia Itu yang disebut hirarki tadi Hirarki yang paling umum sendiri Tapi terkait dengan Di dalam jiwa Yang kedua Mulai masuk ke Dalam manusia Tapi terkait dengan manusia Seutuhnya Makanya HAM Itu masuk ke Sila kedua Kalau ada orang yang rasis Mau itu dilakukan Antar Desa yang sama Jangan jawab E Tapi keadilannya dengan HAM Yaitu B Gitu ya Gitu ya Kayaknya harusnya Udah berkali-kali Ikut coaching Apa Coaching ini harus Udah berkali-kali itu Terkait dengan internasional Apapun itu Itu sila kedua Oke Gitu ya Oke baik Saya rasa itu cuman lupa saja tadi Baik Kita lanjut ke soal nomor 17 Jenderal Polisi Hugeng Pernah meminta istrinya Untuk menutup toko bunga Milik mereka Alasannya adalah Karena Jenderal Hugeng Akan menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Kala itu Padahal Toko bunga tersebut Kadanglah Sedang laris Dan menjadi penopang Hidup keluarga Jenderal Hugeng Sikap Jenderal Hugeng ini Berkaitan dengan nilai Kalau dulu itu ada buku Nanti disari aja Di internet Buku diktat Integritas Atau nilai-nilai Nilai-nilai integritas Nah ini Dari buku itu Saya ambil Apakah A Berani Atau B Sederhana Atau C Jujur Atau D Tanggung jawab Atau E Disiplin Ya Apakah ini berani Jadi berani kan Jenderal Hugeng ini Udah lah itu penopang hidup Dengan arti Beliau kan terkenal Enggak korupsi Jadi Berani sekali Beliau ini Atau B Sederhana Seperti halnya Banyak pemimpin kita yang lama Itu sederhana Enggak mau Enggak mau Udah cukup aja dari gaji Atau justru Jujur Jujur Aku jujur Agak susah ini ya Atau D Tanggung jawab Jadi Beliau ini Bertanggung jawab Sehingga Tidak mau Atau E Justru Disiplin Jadi Beliau itu Enggak mau Kalau ada dua Sumber Begitu ya Ya Betul Kak Wardah Sebenarnya Pertanyaan Kak Wardah ini Menunjukkan Apa istilahnya Jawabannya Sebenarnya Harusnya teman-teman Bisa Ke arah sana Itu Oke Nah Baru kan Muncul Oke Jawabannya adalah C Jujur Jadi Perhatikan ya teman-teman ya Ketika nanti terkait dengan nilai jujur Itu bukan orang yang ngaku Orang yang ngaku itu dia Tanggung jawab Kayak yang sedang terbakar sekarang kan Dia ngaku salah Nah itu orang bertanggung jawab namanya Tapi kalau orang yang jujur Misalnya ini tuh Pak Jokowi itu presiden yang jujur Ya Itu maksudnya beliau pernah korupsi Terus kemudian ngaku Atau gak pernah korupsi Atau menghindari Apa kemungkinan-kemungkinan korupsi Gitu ya Paham ya Gitu ya Paham ya Nah Kalau berani itu kaitannya dengan Hal lain Biasanya itu Sakpam Kemudian juga Apa istilahnya Ya Sakpam Security Nah itu biasanya mereka Diberaninya Kalau disiplin apa Disiplin itu masuk kerja Kemudian juga tepat waktu Nah itu disiplin Gitu ya Jadi kalau dia punya toko Nanti antara pemasukan Jenderal Hugeng Dari Kepala Jawatan Migrasi Dengan toko itu Nanti akan kemungkinan tercampur Dan beliau gak mau Karena selama ini beliau gak mau disuap Dan segala macam Jujur itu Gini lah Gampangnya Kak Wardah Misalkan nih Kak Rizka Atau yang cowok lah Mantannya aja ketemu Makan lah di suatu tempat Ya Lalu kemudian Ditanya Kamu tadi jalan sama siapa Sama mantanku Nah itu kan Apa jujur Tapi dia bertanggung jawab kan Gitu Pembahasan Tiu Nanti ditanyakan ke Coach Ihwan ya Kak ya Kak Andy Karena hari ini kita TWK Kalau saya gak salah Diinformasikan